hai 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 temen disini kita langsung aja buka aplikasi cap card nya setelah itu di bagian ini kalian bisa klik pada bagian proyek baru langkah selanjutnya kalian klik foto Nah setelah itu di bagian ini kalian bisa tambahin total sebanyak enam foto yang bisa kalian mix antara foto maupun video ya temen-temen Oke disini aku bakalan tambahin dulu foto-fotonya Hai Oke kalau misalkan udah enam foto langkah selanjutnya kalian klik tambah pada bagian bawah setelah itu di bagian ini kalian klik akhiran kalian klik hapus lalu kalian beralih ke bagian bawah klik menu format pilih yang 9 banding 16 kalau udah satu persatu foto kalian kalau misalkan yang nggak sama kayak kanvas yang 9 banding 16 bisa kalian samain aja dengan cara kalian klik dan kalian zoom ataupun dengan cara kalian klik dan kalian potong pada bagian bawah kalau seandainya foto kalian udah ada yang sama kayak 9 banding 16 nggak perlu diatur lagi ya guys Oke kalau semua fotonya udah diatur sama kayak kanvasnya langkah selanjutnya alihkan garis putih panjang ke depan setelah itu kalian klik tambahkan audio pada bagian bawah pilih yang di ekstrak pilih sound mentahannya nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box ya kalau udah diklik klik import suara saja langkah selanjutnya kalian bisa atur durasi per masing-masing fotonya nah untuk foto yang pertama kalian bisa atur durasinya menjadi 1,1 detik lanjut di foto yang kedua kalian bisa atur durasinya menjadi 2,2 detik lanjut di foto yang ketiga kalian bisa atur durasinya menjadi 1,1 detik lanjut di foto yang ke-5 atur durasinya menjadi 2,0 detik lanjut di foto yang ke-6 kalian bisa atur durasinya menjadi 2,7 detik Oke langkah selanjutnya kalian klik kembali setelah itu alihkan garis putih panjang ke depan sekali kalian pilih menu efek pada bagian bawah pilih yang namanya efek video di bagian ini aku bakalan pakai efek yang namanya dasar ya teman-teman bisa Scroll ke bawah kalian pilih yang namanya gerakan blur kalau udah klik tanda centang tarik durasinya sampai ke akhir durasi video untuk mentahan dan sound lalu kalian klik sesuaikan pada bagian bawah untuk pergeseran horizontalnya bisa kalian turunin setelah itu intensitasnya juga bisa kalian turunin kalau udah klik tanda centang lalu kalian klik kembali dan klik kembali nah disini spillernya udah selesai bisa langsung kalian simpan untuk videonya nggak aku playin lagi karena di bagian awal udah aku playin walaupun sebagian soundnya aku nonaktifkan biar nggak copyright Oke kita simpan dengan cara kita klik pada bagian atas yang ada tulisan 720p di sini resolusinya kita fullin tingkat bingkai juga ada tanda panah kalian klik aja di sini dia itu ada tulisan lagi mengeksplor nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke teman-teman mungkin sekian tutorialnya semoga kalian suka kalau misalkan kalian request video tutorial lainnya boleh comment di video ini jangan lupa klik tombol subscribe like comment serta share videonya thanks for watching see next video guys bye bye